Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya izin bertanya, saya pernah dengar kalau di masjid itu dilarang berjualan Kasusnya sekarang, kan kalau berjualan zaman sekarang itu atau beli atau jual itu bisa di marketplace Kayak Sopi atau via WhatsApp, kayak gitu Nah misal kadang kita lagi ada di masjid nih, misalnya lunggu sholat atau lagi kajian Terus ada yang beli atau kita mau beli dan misalnya harus saat itu, itu apakah boleh atau enggak? Baik, di dalam jual beli transaksi di dalam masjid adalah tidak dipernahkan dan hukumnya adalah haram Kalau masalah haram, mengerikan tapi yang lebih serem lagi apa? Didoakan oleh Nabi, Nabi Kalau kamu melihat orang transaksi jual di masjid, bacakan doa ini Ya Allah jangan kasih untung dagangannya Anda didoakan Nabi, rugi anda jual beli masjid Makanya hindari semuanya, keluar dari masjid Tutup HP, no business, no transaksi, no ini, nanti keluar Ada masalah keharaman dari mengatakan segedar makroh saja Kalau makroh, nanti kalau makroh gimana? Biarpun makroh kalau didoain Nabi, mau enggak kira-kira? Jadi tetap hindari yang demikian, baik bagi mengatakan haram, dosa, atau mengatakan makroh didoain Makanya tidak beruntung kalau orang transaksi di masjid lihat, tunggu ke bangkrutannya dia Tidak mustahil orang yang nyungsep bangkrut hari ini, itu sepertinya dia mungkin berapa puluh tahun tahu transaksi di masjid Dia kena doanya Nabi, makanya hindari Aduh bu ya, ini saya sudah bertahun-tahun di transaksi di masjid Tawabat selesai, Allah kan maha tahu, kemarin belum ngerti, belum ngaji misalnya, sekarang ngerti, saya stop Termasuk ngumumkan, makanya saya bilang, jangan ngumumkan dagangan al-bahjah Didoain Nabi Ngumumkan, tolong di depan dijual Sama juga, ini mengajak berbisnis kok Jadi enggak, tidak boleh, jangan dikurangkan untuk mengumumkan dagangan Bahkan ada dua orang, dagang Nabi suruh doain, semoga tidak beruntung Ada lagi orang nyari, ngumumkan Barang siapa, menemukan ini, kata Nabi apa Semoga tidak ditemukan barangnya Didoain, karena masjid bukan untuk itu Tapi masjid untuk beribadah Kepada Allah SWT